Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bosku dengan LB Sob Channel Channel Ewan Besok Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan Dan selalu dilancarkan rezekinya Oke bosku kali ini kita akan Review atau dulan-dulan di Kolamnya Mas Sikit bosku Jadi Kemarin saya bikin video itu Di kolam Mas Sikit Yang baru bikin dua Nah ini kolamnya itu yang ada Di sekitar rumah itu ada Dua kolam yang satu kolamnya itu besar Kapasitas 3000 Yang satu kolam kecil nih bosku Kapasitas 1500 ekor Nah saya buat Video ini tuh soalnya Banyak sekali Para bosku itu yang kontraversi Jadi saya kemarin Buat video motivasi tentang Anak muda yaitu Mas Sikit Yang bisnis Di beberapa Bisnis yaitu diantaranya Jual beli online Sama Buka martabak Terus Sama Kolam ikan gurameh ini Dia mengawali Budidaya ikan gurameh Ini karena Tertarik atau ingin Ikut-ikutan Dengan Bisnis saya Jadi sering Jalan ke rumah saya Dan akhirnya ikut Membuat Ikan gurameh Dia berumur baru 20 tahun Aset itu Sudah Kalau aset Dia punya bisnis Sudah ratusan juta Makanya Banyak sekali Bosku itu yang kontraversi Yang Jelas gak percaya Masa anak Semuda itu Sudah punya bisnis Macem-macem Sudah Beromset Rasutan juta Makanya ini Saya buat video lagi Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Dengan Yang bersangkutan Dengan Mas Sikit Mudah-mudahan Nanti ini bisa menjawab Penasaran para Bosku Nanti link videonya Yang video pertama itu Saya taruh Dalam deskripsi Bosku Tapi sebelum itu Bosku tolong dibantu Klik subscribe-nya Bunyikan loncengnya Agar Bosku Bersambut video-video Terbaru dari kami Insya Allah Kita akan selalu Membuat video Tempat konten Tentang budidaya Ikan gurum Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak terima kasih Matur Sun Nah ini Kolam Mas Sikit Yang kemarin Saya buat konten Bos ini ada Dua kolam Ini Kalau dari rumahnya Itu ada sekitar 500 meteran Bos Jauh dari rumahnya Ini juga Lahan itu Punya Orang tua Tapi nyewo Kan yang Tanya itu Masalah Tempatnya itu Nyewa Punya sendiri Yang jelas ini Tanahnya itu Miliknya orang tua Tapi nyewa Ya mas Oh iya Nyewa ini Nah ini Dan ngomong dewe ini Ini Setiap tahun Pasti Kasih uang Pasti Kasih uang Ya enak-enak hitungi Gak syukur ngegoni Soalnya Tunggalnya Akeh Tunggalnya Ya saudara-saudaranya Banyak Saudaranya banyak Jadi Nanti Biar tidak ada yang iri Mungkin dulu Saudaranya banyak Kalau Lek Ngegoni Tau Kan Dulure Merry Makanya Hitung-hitungannya Tetap Nyewo Bos Di masalah Lahan Terjawab Yang jelas Bukan milik sendiri Tapi milik orang tuanya Tapi nyewo Ya mas ya Ini koram yang Yang ikan yang masih bedel dulu Sudah pernah panen Tadi taburan baru Kalau ini yang Mau panen Yang mau panen Yang ini taburan itu Mas 1.500 Ini 1.500 Sudah habis berapa Habis sekitaran 15 Sak Sudah habis 15 Sak Berarti sekitar Kemungkinan 10 Sak lagi Ini mau panen Bos Sekitaran 10 Sak lagi Mau panen Kalau yang Ini mas Sudah pernah panen ya Ini sudah pernah Panen kemarin Taburan Taburan 3.000 Ikan Di Angkat Bersekitaran 1.700 Jadi Pas panen Dilalah Ngingu pertama Itu harganya 41 Jadi Taburan 3.000 Ternyata Kepanen 1.700 Mungkin waktu Kecilnya itu Karena pernah sakit Tapi Masih untung Banyak Jadi masih Mendapatkan Uang sekitar 35 Hampir 40-an Kalau saya ingat Pada waktu itu Kalau yang ini Mungkin ya Bulan puasa Mas ya Ini Tidak sampai Bulan puasa Sudah mau panen Ini Sekitaran Sudah 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 Paling 10 Sak lagi Mau panen Sudah Sudah Habis 15 Ini Yang Direview Oleh Pak Asik Yang kemarin Sudah Yang Pembuatan Kolam Saya Review Saya Bikin Tutorial Nanti Nanti bisa Dicek Terus Ini Banyak Teman-teman Itu Yang Kontroversi Mas Jadi Tidak Percoyo Kemarin Yang video Pertama Itu Waktu Bikin Video Di Dekat Rumah Saya Itu Kan Kan Ada Dua Kolam Ini Banyak Yang Tidak Bercaya Mas Anak Semuda Sudah Punya Omset Banyak Makanya Ini Saya Review Lagi Ke rumah Mas Sikit Bisa Sharing Mas Pada Awal Mulanya Bisnis Jadi Awal Mula Saya Kerja Ikut Martabak Itu Kelas 3 SMP Kelas Kelas 1 SMA Ini Mas Ini Kebetulan Ayahnya Tidak Ada Umur Berapa Mas Sekitaran Sekitaran 3 SMP Jadi Memang Bener Berangkat Itu Dari Muda Sendiri Saking Hati Hati Ini Nyambut Jaya Sampai Melumpuk Gimana Cerita Mas Mulai Dari Merintis Martabak Merintis Itu Saya Ikut Martabak Sekitaran 3 Tahun Langsung Buka Sendiri Itu Terus Diajak Mas Sayang Itu Jualan Online Dibit Terus Habis Itu Pindah Ke Kolam Ini Sampai Sekarang Martabak Mas Ya Martabak Mas Alamat Mas Mungkin Nanti Ada Yang Jalan Doko Kediri Nama Nama Nanya Holandia Holandia Nanti Mungkin Ada Yang Penasaran Mosok Mas Kedui Bakulan Martabak Bisa Langsung Datang Ke Lokasi Jalan Doko Sebelah Pengadilan Agama Nanti Bisa Dulan Kesana Sambil Beli Martabak Itu Memang Hasil Jerih Payahnya Mas Sikit Itu Kemudian Terus Di bidang Online Mengembangkan Lagi Di bidang Budidayakan Guramai Guramai Sama Itu Nanti Saya Tunjukkan Tanaman Tanaman Jadi Membuat Stek Tanaman Apokat Tapi Ini Yang Sementara Ini Dia Fokus Di Budidaya Ikan Guramai Makanya Bikin Sudah Jadi Empat Kolam Pertama Awal Bikin Ini Setelah Lima Bulan Saya Bikin Ini Sudah Punya Uang Lagi Bikin Ini Baru Panenan Yang Ini Yang Kemarin Itu Langsung Saya Bikin Dua Disana Bikin Dua Kolam Itu Memang Ceritanya Seperti Nyata Mas Sikit Ini Dari Mulai SMP Ditinggal Ayahnya Jadi Coro Dimodali Weng Tuan Mudal Dungo Sama Tempat Kalau Tempat Ini Memang Kalau Kemarin Ada Ada Yang Tanya Pak Apa Punya Lahan Sendiri Atau Punya Ini Saya Jelaskan Ini Kalau Masalah Tanah Ini Punya Orang Tua Masih Punya Orang Tua Tapi Saya Masih Kasih Uang Caranya Nyewa Jadi Kalau Masalah Modal Mas Sikit Memang Berangkat Dari Sendiri Yang Bapak Adik Mas Punya Adik Dua Kakak Satu Jadi Gampang Ini Nyambut Tenganan Modalnya Sikit Modal Dungo Makanya Nanti Kalau Ada Yang Masih Penasaran Dengan Mas Sikit Nomor Mas 085 085 850 850 579 579 044 044 Bisa sharing Mungkin Nanti Ada Anak Muda Kemarin Ada Yang Review Nanti Bisa Langsung Sharing Entah Mau Belajar Di bidang Bidang Gurameh Atau Di Bisnis Lainnya Nanti Yang Jelas Sementara Ini Dia Fokus Di Bibit Gurameh Sama Apokat Ayo Mas Apokat Ayo Mas Ini Nanti Saya Tunjukkan Bisnis Bisnis Mas Sikit Nah Ini Yang Baru Setek Ini Proses Yang Baru Setek Ini Untuk Di Dari Dari Biji Itu Setek Mau Dijadikan Besar Besar Ini Yang Proses Baru Setek Ini Kalau Sudah Jadi Setek Ini Yang Sudah Jadi Besar Nanti Ini Dijual Jadi Yang Memang Terkadang Banyak Kalau Ini Yang Buka Ini Tau Buka Ini Yang Mas Bibi Seperti 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 Terus Sudah Panjang Disetek Seperti Yang Tadi Yang Disana Itu Ini Yang Sudah Jadi Yang Besar Besar Seperti Ini Berbagai Macam Jenis Apokat Itu Ada Disini Ini Untuk Pembesaran Pembesaran Ada Disini Yang Masih Kecil Kecil Ini Kita Akan Sambung Ngobel Lagi Dengan Mas Sikit Busku Mas Sikit Basic Sekolah Tamatan Apa Tamatan SMA Tersarup Terus Ini Jelas Duit Akhirnya Langsung Terjun Di Bisnis Jadi Mulai Sedikit Demi Sedikit Bus Jadi Kemarin Bilang Buat Judul Omset Ratusan Juta Itu Memang Realnya Seperti Itu Dari Kolam Saja Dari Satu Kolam Jadi Berapa Ribu Mas Kolam Iwak Iwak Semua 10.000 10.000 10.000 Ikan Itu Modanya Sudah Banyak Semua Pakan Kolam Itu Dari Ikannya Sudah Ratusan Juta Cuman Itu Berangkatnya Dari Satu Kolam Berangkatnya Dari Satu Kolam Langsung Kerutuk Semua Itu Berangkat Sedikit Demi Sedikit Mengembangkan Bisnis Makanya Kemarin Saya Buat Judul Brom Set Ratusan Juta Yang Memang Bener Dari Kolam Sudah Segitu Belum Lagi Yang Dari Tanaman Tanamannya Tadi Makanya Ini Mudah Mudah Sharing Ini Bisa Menjawab Penasaran Dari Tadi Tadi Sudah 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 Motivasinya Mas Anggup Kocok Kocok Pemuda Yang Timbakan Yang Anggur Yang Penting Punya Set Yang Banyak Tetap Semangat Yang Jadi Yang Penting Telaten Lama Lama Nantinya Juga Akan Panen Panen Gitu Sementara Ngobrol Ngobrol Sharing Sharing Dengan Mas Dikit Saya Cukup Isikan Mudah Mudah Video Ini Nanti Bisa Menjawab Rasa Penasaran Dari Para Bos Kudan Bisa Menjadi Informasi Juga Inspirasi Bagi Para Pemuda Pemuda Lain Yang Mungkin Masih Bingung Bekerja Nanti Bisa Sharing Dengan Mas Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap